Halo semuanya, toko yang akan kita kenal lebih dekat dalam video kali ini adalah Rahmah El Yunusya, seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 29 Desember tahun 1900 dan meninggal pada 26 Februari tahun 1969, sama-sama di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada 1 November tahun 1923, Rahmah mendirikan Madrasa Diniyah Li Al Banat atau dikenal juga dengan nama Diniyah Putri, sebuah madrasa khusus perempuan yang seiring waktu berkembang hingga ke Jakarta. Kemudian Rahmah juga mendirikan sekolah guru untuk putri dengan lama pendidikan 3 tahun, yaitu pada tanggal 1 Februari tahun 1937 bernama Kuliatul Mualimat El Islamiyah atau disingkat KMI. Pada tahun 1942-1945 atau ketika masa pendudukan Jepang, Rahmah menuntut penutupan rumah bordil juga menentang eksploitasi perempuan sebagai wanita penghibur. Rahmah juga berjuang di era revolusi secara fisik pada 1945-1949 memelopori berdirinya TKR Padang Panjang, meskipun ini berujung pada penangkapan beliau oleh Belanda pada 7 Januari 1949. Rahmah juga berperan di kancah politik yakni pada tahun 1952-1954 ia menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat Masyumi, dan pada tahun 1955 ia menjadi anggota DPRS Dewan Perwakilan Rakyat Sementara mewakili Sumatera Tengah dan berasal dari Masyumi. Pada 1957, Gelar Syekah datang dari Universitas Al-Azhar Mesir karena Diniyah Putrinya menginspirasi untuk membukaan Kuliatul Lil Banat atau Fakultas yang dihususkan untuk perempuan. Di tahun 1958, Rahmah sempat memilih untuk bergabung dengan PRRI sebelum akhirnya ia meninggal di usia 69 tahun di Padang Panjang karena sakit. Lepas dari keputusannya bergabung dengan PRRI, ia sangat berjasa melawan penjajah dan memperjuangkan Indonesia. Saat ini ia belum menjadi pahlawan nasional Indonesia, tetapi berapa fraksi DPR telah mencalonkan namanya.